Siapa-siapa yang mencintai Allah semata-mata melakukan sesuatu semata-mata karena cinta kita kepada Allah Maka mereka pasti, kita pasti malu, kita pasti tidak senang kalau amalan-amalan baik kita diketahui oleh orang Ini men Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat smart skill school Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Sahabat, makin lama tausiyah ustadz ini makin ribet ya, makin susah Karena memang makin udah tahun kedua mungkin makin lebih tajam lagi Jadi buat yang baru bergabung, maka nonton episode-episode di playlist awal kita Jadi mengerti tingkatan ajaran-ajaran tausiyah ustadz Oke, yuk kita langsung sapa ustadz kita Ustadz Adiwarman Azwar Karim Ustadz, assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Sehat, berkah, bahagia, amin Ustadz lagi dimana nih? Aduh, seru-seru, di Jogja naik mobil men Berangkat asar sampai-sampai sini jam 1 makalem Ustadz, suaranya sampai hilang tuh Nah, apa nih tema kali ini ustadz? Nah, kita mau cerita tentang Tiga tanda-tanda makrifat berada dalam diri kita Oke, oke, oke Makrifat itu apa ustadz? Makrifat itu maknanya adalah bagaimana kita mengenal Allah Ada tiga tanda-tanda orang yang mengenal Allah Kalau kita rasakan tiga tanda-tanda dalam diri kita Insya Allah itu adalah tanda-tandanya kita udah dapat makrifat dari Allah Amin Tiga tanda-tanda makrifat yang ada dalam diri kita itu Bisa kita rasakan Ini, nanti dulu nih, sumbernya dulu, sumber, sumber Ini adanya di kitab Nasuhi Khabul Ayibad Nasuhi Khabul Ayibad Ini ditulis oleh Sheikh Nawawi Al-Bantani Oke Udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Judulnya cambuk hati Atau apalah terjudulnya Terserah Atau nesehat bagi orang-orang Tiga tanda-tandanya Yang pertama adalah Ada rasa malu di dalam kiri kita kepada Allah Malu kalau kita buat maksiat Malu kalau kita meninggalkan kewajiban-kewajibannya Allah kepada kita Malu kalau kita meninggalkan sunnah-sunnahnya Malu kalau ahlak kita tidak mencerminkan ahlaknya Rasulullah SAW Malu kita sebagai duta besarnya Rasulullah SAW Sebagai duta besarnya Islam Sebagai orang yang membawa citra Islam Kalau kelakuan kita di mata orang lain Tidak mencerminkan Islam itu sendiri Ini tanda-tanda makrifat yang pertama Yaitu memiliki rasa malu kepada Allah di dalam diri kita Kalau kita tidak melaksanakan apa-apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah SAW Malu kalau kita melakukan maksiat yang dilarang oleh Allah Malu kalau kita tidak bisa mencerminkan Melambangkan, merepresentasikan Inilah-inilah Islam di mata manusia lainnya Ini yang pertama Yang kedua adalah Cinta kepada Allah Kalau yang pertama kita merasa malu Yang kedua kita cinta kepada Allah Muncul rasa cinta dalam diri kita kepada Allah Bukan saja kita sholat itu, sholat lima waktu itu merasa itu sebagai sesuatu yang wajib Bukan saja kalau kita melihat ada orang yang kelaparan Kita merasa wajib, ibah untuk menolongnya Bukan Kalau ada orang yang kesulitan kita tolong Bukan, karena kita merasa Bukan, bukan Maka cinta kita kepada Allah pun tercermin Dari kekayaan yang kita miliki Yang terkenal bukan orang yang kaya raya Yang terkenal atas dirinya, label atas dirinya Orang tidak mengatakan dia orang yang kaya raya Tapi orang memanggilnya sebagai orang yang dermawan Nah ini Dan orang yang dermawan itu Ada dua jenis juga Ada orang yang dermawan tapi suka Mencari pujian orang Tapi ada juga orang yang dermawan Yang dia langsung lupa apa yang dia telah lakukan Kebaikan itu, benar gak? Nah ini yang kedua Yaitu kecintaan kita kepada Allah itu Telah begitu meresap ke dalam diri kita Sehingga seluruh tindak tanduk kita Akhlak kita, perilaku kita Kepada istri, kepada anak, kepada orang tua Kepada teman-teman, kepada semua handai tolan Bahkan kepada orang non-muslim sekalipun Bahkan kepada musuh kita sekalipun Yang memerangi kita Ini tergambar Orang-orang yang zolim yang kita ingatkan Bukan karena kita benci kepada orang tersebut Kepada orang jahat tersebut Tapi karena kita cinta kepada Allah Kita ingin ngajak mereka untuk sama-sama Masuk ke surga berenggana ini Jadi waktu kita melawan kemaksiatan Bukan karena kita Bukan merasa benci Dengan rasa marah Kita memerangi Kemaksiatan itu Bukan Tapi kita rasanya cinta Udah lu jangan maksiat Udah ngapain Hidup lu jadi susah Mendingan barengan yuk Kita ke jalannya Allah Buat kebaikan bareng-bareng masuk ke surga Ini Ini yang kedua Karena dalam diri kita Sudah dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah Dan yang ketiga adalah Rasa rindu kepada Allah Kalian pertama tadi malu Yang kedua cinta Yang ketiga rindu Kita gak pernah kepikiran takut mati Kenapa jadi takut mati Kalau kadang-kadang kita rindu sama Allah Tiap hari udah sholat lima waktu Tiap orang-orang puasa sebulan penuh Sepanjang hidup kita Kita selalu berusaha menjadi orang baik Lah terus kita takut mati Bagaimana ceritanya Mati itulah pintu Untuk kita ketemu Allah Bener gak? Ada gempa kita takut Ada tsunami kita takut Ada musibah kita takut Bagaimana? Sakit kita ngeluh Bagaimana? Lah mati itu adalah pintu yang harus kita lewatin Untuk bertemu Allah Nah karena kita udah rindu sama Allah Maka kita akan hadapi hidup ini Dengan segala kerinduannya Kalau ada orang yang sakit kanker apa-apa Takut mati takut mati Orang-orang yang udah dapat ma'rifat dari Allah Dia malah senyum Alhamdulillah ya Allah Ini bener gak? Karena dia rindu mau ketemu Allah Begitu juga ketika kita mendapat Namanya juga cobaan ya Ada cobaan yang membuat diri kita Sempit Membuat diri kita tertekan Tapi ada cobaan juga yang membuat diri kita Gembira berlebihan Ketika kita mendapat cobaan yang berlebihan Harta yang berlimpah Ruah Jabatan yang luar biasa Keluarga yang solek-solek Semua teman-teman yang baik Ini juga cobaan Ini cobaan Walaupun kita merasa ini adalah Balasan dari Allah Atas kebaikan kita Karena kita jadi orang baik Bukan men Bukan Itu cobaan juga dari Allah Nah karena rindu kita kepada Allah Maka kita rindu Untuk menjadi Peralonnya Allah Untuk menjadi kepanjang tangannya Allah Untuk menolong orang-orang yang kurang beruntung Ini Jadi waktu kita menolong orang lain itu Levelnya ini udah level rindu Kita rindu Kan orang yang kurang beruntung itu Adalah makhluk Allah juga Bener kan Kita rindu untuk bisa Menyebarkan Kasih sayangnya Allah Agar orang-orang yang kurang beruntung itu Juga dapat merasakan Kasih sayangnya Allah Terangkat masalahnya Bener ya Nah sehingga orang-orang itu Kita mengajarkan Kita menampilkan Perilaku Redo Rasulullah SAW bersabda Dalam sebuah hadis Yang direwatkan oleh Imam Tirmizi Redo lah Engkau akan Semua pemberian Allah pada dirimu Maka engkau akan Menjadi orang yang Paling kaya Ini men Ini men Ini men Kalau kita levelnya Sampai level rindu Bener gak Udah Kayak kita lah Suami istri Bener gak Kalau kita udah Levelnya udah rindu Kita mesti pisah Misalnya ada tugas Kerja apa-apa Setahun Apa berapa Karena kita levelnya rindu Kita gak memandang itu Sebagai suatu Hal yang Memper Berjauh Hubungan Batin kita Tapi itu malah Merkatkan Karena rasanya rindu Terus Itulah Tiga tanda-tanda Orang yang mendapat Ma'rifat Di dalam Kitabnya Sheikh Nawawi Al-Bantani Back to you Fit Masya Allah Semoga kita Bisa menghadirkan Rasa-rasa cinta Kepada Allah itu ya Ustaz ya Oke lanjut Ustaz Sheikh Nawawi Al-Bantani Masih dalam buku yang sama Menulis dalam bab lainnya Tiga tanda-tanda cinta Tadi kan kita udah bahas Tanda-tanda ma'rifat Adalah yang pertama Malu kepada Allah Kedua Cinta kepada Allah Ketiga Rindu kepada Allah Sekarang kita bahas Nomor dua Lebih dalam ya Cinta Emang cinta ini Paling keren dah Ceritanya Di kitab Imam Ghazali Paling mantep lah Cerita cinta ini Karena kalau orang Udah cinta Berjuta rasanya Men Oke oke Tiga Ini diriwayatkan Dari Sufyan Bin Uyaynah Bener ya Beliau sebutkan Dalam riwayat Yang disampaikan oleh Sufyan bin Uyaynah Ini adalah Siapa-siapa Yang cinta Kepada Allah Pasti Mencintai Orang Yang dicintai Allah Ini yang pertama Bener kita cinta Sama Allah Kita nanya dah Ini ada tiga Tananya Yang pertama Siapa-siapa Yang cinta Kepada Allah Pasti Dia mencintai Orang Yang dicintai Allah Siapa itu Ya Nabi Rasul Siapa lagi Orang-orang soleh Orang-orang alim semua Orang-orang yang dicintai Allah Dia pasti cinta Semua orang yang Dicintai Allah itu Jadi ya Kalau kita benar-benar Cinta kepada Allah Kalau kita benar-benar Cinta kepada Allah Pasti Kita akan mencintai Orang yang dicintai Allah Nabi Rasul Para sahabatnya Orang-orang alim Orang soleh dan sebagainya Kalau kita benar-benar Mencintai orang Yang dicintai Allah Pasti Kita akan mencintai mereka Semata-mata Karena Allah Nah Benar gak? Karena kita cintanya itu adalah Bukan karena Jabatannya Pangkatnya Kita ngejar Supaya jadi Ikutan ngetop Jadi enggak 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 Tapi benar-benar Kalau kita mencintai Orang yang cintai Allah Maka kita benar-benar Pasti Kita mencantai mereka Semata-mata Karena Allah Dan yang ketiga Siapa-siapa Yang mencintai Allah Semata-mata Melakukan sesuatu Semata-mata Karena cinta kita Kepada Allah Maka mereka Pasti Kita pasti Malu Kita pasti Tidak senang Kalau amalan-amalan Baik kita Diketahui oleh Orang Ini men Ini obatnya Ria Ini obatnya Ria Ini tiga tandanya Bos Kalau kita benar-benar Cintai kepada Allah Maka kita akan Mencintai orang Yang dicintai Allah Kalau kita benar-benar Mencintai orang Yang cintai Allah Pasti Kita mencintainya Karena Semata-mata Karena Allah Dan kalau kita Benar-benar Mencintainya Semata-mata Karena Allah Kita akan Malu Kita merasa Tidak senang Kalau amalan-amalan Seolah kita Diketahui oleh Orang lain Sehingga Arti kita itu Jauh dari Ria Men Ini men Ngapain Ria Benar-benar Ini tiga Tanda-tanda Cinta Yang ada Dalam diri Seseorang Seperti tadi Udah kita sebutkan Diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah Masih dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani Baik 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 Istad Ini pertanyaan Jangan diketahui Ustaz Untuk Mulai Belajar Mencintai Allah Apakah kita Harus mulai Meninggalkan Duniawi Istad Dunia Tinggalin Boong Gak bisa Kita punya Jasad Kita punya Jasad Karena kita punya Jasad Jasad itu Harus kita Kasih makan Jadi kita Gak bisa Meninggalkan Dunia Gak bisa Allah Dari Mindain kita Dari Ruh kita Dari sorga Dipindahin sama Allah ke dunia Masa kita mau ninggalin Kalau belum saatnya Belum bisa Men Ente beli pesawat terbang Tiketnya jam 8 Baru jam 6 Ente udah mau terbang Gak bisa Ente Tiket kereta apinya Jam 8.40 Mau ikut kereta Jam 5.40 Gak bisa Belum boleh Jangan tinggalkan dunia Men Tapi Letakkanlah dunia Ini Perkatanya Seinah Abu Bakar Siddiq Rodiluan Ini keren nih Ntar David kalau boleh Ditunggu di depan hotel Ntar Ntar saya Ini ya Syutingin Ada tulisannya Kutipan dari Seinah Abu Bakar Siddiq Rodiluan Wahai Allah Letakkanlah dunia ini Pada tanganku Dan jangan kau Letakkan dunia ini Pada hatiku Jadi kita bukan Meninggalkan dunia Kita ambil dunia Letakkan pada tangan Kan artinya kita harus Menguasai dunia Artinya kita harus Kuasai dunia Umat islam Harus menguasai dunia Jangan kita tinggalin dunia Kalau kita tinggalin dunia Dunia kita diatur Sama orang yang Gak ngerti islam Cilaka Dia gak ngerti batasan Halal haram makanan Yang kita makan jadi haram Bener gak Dia gak ngerti batasan Bagaimana pakai Baju yang nutup aurat Bener gak Mata kita jadi rusak Nah ngeliat Yang segala macam Bener Kita harus kuasai dunia Tapi dunia itu Kita letakkan di tangan kita Itu kalimatnya Abu Bakar Siddiq Rodiluan Luar biasa Wahai Allah Letakkanlah dunia ini Pada tanganku Dan jangan letakkan dunia ini Pada hatiku Karena di hati ini Cuma ada satu Yang boleh Boleh ada di hati kita Yaitu Allah Gak ada yang lain Ingat kan tadi yang nomor dua Mencintai hanya Semata-mata karena Allah Dan karena kita mencintai Semata-mata karena Allah Maka kita akan malu Kita tidak senang Kalau amal-amal baik kita Diketahui orang lain Bener gak Karena kita Bisa rusak ini Kalau riak masuk Rusak Bahaya ini Ini buat-buat Youtube gini nih Kalau gak Hatinya diatur yang benar Bahaya juga ini Bener gak Ngitung Follower lah Ngitung subscriber Udah men Bismillah Allah yang atur Semuanya bener gak Allah akan buat Sesuatu itu Dimuliakan oleh Allah Maka gak ada makhluk Yang bisa menghentikannya Dan kalau Allah ingin Menghidupkan sesuatu Maka tidak ada makhluk pun Yang bisa Menghidupkannya Yang menolak penghidupannya Hahaha Begitu ya Fit Jadi teringat episode Lalu Ustadz Mengenai Kita yang memegang tulang Yang selalu dikejar anjing Ya Ia tulang mewakili Keinginan kita Pada duniawi Dan anjing itu adalah Setan yang selalu menggodek Aduh Dunia ini fana Gak ada apa-apanya Dunia Betul gak Gak ada apa-apanya Bagaimana kita Kan waktu itu ya Kita ceritakan Bagaimana Bagaimana setan Gak nyamperin ente Terus Ente Mana-mana Masih bawa tulang Bener gak Tulang itu adalah dunia Kalau kita masih ada Keinginan Untuk meletakkan dunia itu Pada diri kita Jadi kajau balau Bener gak Sehingga pengen dunia lagi Pengen dunia lagi Rusaklah semua cerita kita Yang telah Kita ceritakan Udah men Dunia gak ada apa-apa aja Serius deh Serius deh Bentar Kalau kita udah jalanin Di lupi ini Kita tahu bahwa Sebenarnya Harta itu Gak ada apa-apanya Kita butuh harta Iya Tapi bukan untuk Ditaruh di hati Terlalu berharga Hati ini Untuk diisi Selain dari Allah Bahkan terlalu berharga Hati ini Untuk diisi Cuma sekedar Seseorang yang sangat Kita cintai Gak bisa men Rasulullah Mengatakan Ini adanya dalam Kitab Ikhyaulamuddin Katakan Imam Ghazali Imam Ghazali Mengutip sebuah hadis Rasulullah Kalau engkau Sayang dengan seorang Kalau engkau cinta dengan seorang Jangan berlebihan Karena bisa jadi Orang yang engkau cinta itu Akan menjadi musuh Dan kalau engkau Sebel sama orang Benci sama orang Jangan berlebihan Karena bisa jadi Orang yang engkau benci itu Suatu saat akan menjadi Temanmu Bener gak? Namanya juga pernikahan Bener gak? Lah jodohkan urusan Kita pun cinta-cinta Banget sama bini Kita jalanin puluhan tahun Udah cinta banget Habis tak ngepol Bener gak? Romantis banget Jadi pasangan Bener gak? Lah kalau Jadwalnya udah tiba Bagaimana? Masa Kedaluarsa Jodohnya udah sampai Bener gak? Ya pisah Bener gak? Yang harus kita lakukan Adalah Melakukan ikhtiar terbaik kita Di dalam Periode Periode Yang telah ditentukan Allah jodoh kita itu Lakukan sebaik-baiknya Begitu juga dengan ajal Bener gak? Lakukanlah ikhtiar sebaik-baiknya Dalam periode Yang telah ditentukan oleh Allah Sampai dengan ajal kita tiba Lakukan ikhtiar sebaik-baiknya Sampai dengan Jodoh kita Putus Kan gitu Lakukan sebaik-baiknya Sampai dengan Rezeki kita Selesai Bener gak? Misalnya kita nyari rezeki Kita gak tau rezeki itu dimana Bener gak? Kita nyari aja Sama kayak nyari jodoh Kita gak tau jodoh dimana Cari aja bener gak? Kalau kita misalnya Dalam mencari rezeki Kemudian bisnis kita Satu dan lain hal Bangkrut Apakah berarti Dengan bangkrutnya Bisnis kita itu Atau kita berhenti Kerja di satu tempat Apakah berarti Dengan bangkrutnya Bisnis kita Apakah berarti Dengan berhentinya Kita di tempat kerja itu Rezeki kita berhenti Kagak kan? Rezeki jalan terus Bener gak? Walaupun kita berhenti Walaupun bisnis bangkrut Bangkrut bener gak? Begitu juga jangan-jangan jodoh Emang kalau jodoh kita berhenti Kita cerai Emang selesai jodoh kita? Ya kagak lah Sabar aja Jalanin aja hidup Bener gak? Ntar Allah yang atur semuanya Timingnya Dengan siapanya Bagaimana Allah yang atur Begitu juga dengan ajal Bener gak? Emang kalau kita sakit Udah Apa namanya Kanker Segala macem Yang udah parah banget Kita bakal mati gitu Enggak lah Jalanin aja terus Bener gak? Ntar sehat lagi Ada juga orang yang udah Kanker segala macem Namanya Kanker survivor Penyintas kanker Udah men Bismillah Ini mungkin dikit doang Back to it Oke ustad Terakhir Sedikit aja Bagaimana Caranya kita mulai belajar Mencintai Allah ustad Aduh Pertanyaan lo sedikit Sedikit Pertanyaannya susah Memang Kita mulai mencintai Allah Dengan menjadari Ketidakberdayaan kita Kefanaan kita Ingat gak waktu itu Kita ada Ketika kita tiada Ketika kita telah merasakan Bahwa kita ini gak ada Yang ada hanya Allah Disitulah kita Mulai bisa memahami Bagaimana Allah cintanya sama kita Saya dulu pernah waktu SD Lulus kelas 6 SD men Balapan yang sepeda Di tikungan jalan Sultan Agung itu Lagi seneng-senengnya Rame-rame Merayakan lulus SD Bener gak Ketabrak men Kegiles sama Mobil Jeep Kegiles itu Rodanya sampai Bengkok-bengkok Itu sepeda Mati gak Kagak Sampai sekarang bisa ngomong-ngomong Bener gak Pulang dari SD Habis ujian Ada pressure cooker Bener gak Udah dibilangin Sama pemain rumah tangga Jangan dibuka Kan yang belum mateng Saya kan penasaran Kan lapar Habis main bola Di sekolah Ya gue buka Semua itu Air panas itu Kena muka Udah Itu udah Takut mata Buta Apa segala macam Muka rusak Bener gak Ya tenang aja Kan ada Allah Bener gak Ternyata mata gak buta Muka ya Masih gini-gini juga Masih gak drek-drek amat Udah men Itu menunjukkan apa Menunjukkan Allah sayang sama kita Itu sebabnya doa Kita ingat gak Wahai Allah Kita ini semua orang Itu udah ada jadwal Dapat musibah Udah ada jadwal Lo jadi orang baik Lo gak jadi orang baik Lo jadi orang jahat Lo gak jadi orang jahat Lo beriman apa gak beriman Udah ada schedule Yang dapet musibah Yang kita minta dari Allah Wahai Allah Selamatkan aku Dari musibah yang telah Engkau jadwalkan Itu gitu men Bukan Allah Ini musibahnya Jangan turun Enggak gak bisa Wahai Allah musibahnya Undur dong dua hari Gak bisa Udah ada schedule Musibah bakal datang Yang kita minta dari Allah Wahai Allah Selamatkan kami Dari musibah Yang telah engkau tetapkan Itu Yang ngasih musibah Allah Yang ngelamatin Allah Beres men Panjang ternyata jawabannya Terima kasih atas waktu dan tausiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih atas waktu dan tausiannya